Hai Oke guys game ketiga antara bigetron alpha melawan evos icon disini dari evos icon ada banyak jangkler dan super ken hero nya di band semua ya kalau di lepas sama aja apalagi ada gigi ya dari Ki udah ada tiga yang jadilah 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 kira-kira di sini ada gigi ada kaca guys kira-kira siapa yang jadi mitlan ya kelihatannya sih tetep kisi dan itu lihat mdls season delapan pun udah langsung hilang dua baru cuma gara-gara kena alarm bom doang dan ini power dari sakit ya kita tahu dia saken kasih Marisa sewa ngeri ini gantul sih guys willing banget apalagi dibantu dengan adanya kini membuat dari evos dengan rencana terlalu jauh dia harus lumayan mundur dulu tertekan dulu dan lawannya monster ya ikan sih Melisa upela juga sehingga lebih kuat membuat dari sakitnya ini bakal enak banget ini dari digital alpha simetnya sih terang menderang banget ya so super kayaknya bahkan crossing lo dia dapati wonder dia dapat jungle diarah atas ada yang premium guys yang benar-benar tertekan banget ya ngebibisi nanti ke arah bottomline hanya punya ada cowok aja dan ini enggak cukup sih untuk bisa memakan demes demi demes yang dimiliki oleh Ki betul dan ini dia oke ambil sesudapan kalau nggak salah itu fun strong ya begitu aja demes yang dikeluarkan tapi balik lagi Ki walaupun jadi di zoning habis-habisan exp-nya dia dikikis pelan-pelan dia masih punya reverse time dari dari sisi tim evos ikonnya juga nggak bakalan bisa terlalu kejar keberadaan dari kaya sendiri dan nantinya kalau telah tertel pertama guys dalam satu buah kontes ya di saat detiknya punya seri jadi kasih grog dan lawannya satu julia yang pakai arlot ya untuk bisa melancarkan dengan adanya pick-off tersebut dan kali ini seperti dediket dapet itu kenakan ini abad aja kena tombak guys lah VN selalu jadi tumbal ya zoning out yang dilakukan sehingga evos ikon nggak masuk ke area dari Tartu yang pertama ya langsung aja ya diamankan begitu saja Tartu kita yang pertama dari sisi tim Biggeron Alpha ditambah lagi juga tadi Saken juga sempat mencicil-cicil gold shield yang dimiliki oleh evos ikon di area bottomline tapi balik lagi disini ada Saken juga di area bottomline yang dimana MDL season 8 posisinya ini juga sudah diketahui karena ada manus di area lembutan Wah ditarik dengan santuari meskipun masuk real roster kali ini dengan mode Ghostbusters nya memberikan sedikit di link damage tapi memang tidak bisa di follow-up berlebih lagi melihat Biggeron Alpha siap 1 Juli dan berlindung di dalam satu outaret yang masih berdiri wanjulai mencoba untuk melakukan adanya cutting wikinya di arah atas Oh tidak terkonek tapi ada time jurni jadi aman guys malah bisa dibalikin loh oke masih belum cukup untuk bisa menumbangkan FDLS 8 ya tapi di sisi lain juga di area midline hampir saja icon juga terpikop begitu saja dia juga langsung mengeluarkan ada di case-nya untuk menyelamatkan diri tapi balik lagi santai tuh nah ini VN VN jadi sudah ditempat lagi kah oke Wah tetep guys jadi tambah lagi ya karena wanjulai gak akan melepaskan seorang finisannya tadi icon kelihatan jibar Wah gila sih karta lho setelah ditukarkan sama infos guys senyum pun harus kembali menjadi titik dua kurung buka kayaknya jadi saya agak-agak sedih ya karena balik lagi kayu yang mengebackup keberadaan dari watch us tinggal first time oke udah gitu ke sakennya ngeluarin maka sorrizo sorrizo udah kecicil banget di meja sorrizo udah jadi apasih oke Flicker gak Flicker gak guys Flicker oke masih bisa dikeluarkan tipis banget Oke lah turtle yang kedua Super Ken dia pakai jersey ya selalu mengawali duluan guys Biggeron Alpha tanpa adanya konsepnya ada kalau dia pakai funny ya masih berjalan nih dari area parko dan bahkan dia memilih untuk clear satu wisnya diarah tengah terlebih dahulu ya mulus banget untuk tahu yang kedua ditambah lagi juga di area bottomline seperti sudah mulai langsung terus begitu saja keberadaannya dari sisi tim Biggeron Alpha lebih untuk mundur terlebih dahulu lebih ke objektif ke arah ikon yang sudah dicicir Super Ken udah level 8 ini si icon ya setujuin paling enggak sih level 7 logis kayaknya kali ini dari orang juga enggak terlalu banyak ngebantuin aja enggak di belum-belum waktunya diberikan ke tangan dari Ivo senyum dan Wanjulai hanya bisa memandang dari kejauhan melihat wave minion akan terdorong di tangan dari sorrizo masih cukup untuk berfokus dengan penjaksinya kali ini aktif masuk ke dalam tubuh dari sorrizo dan clear wave minion saja ya Thunder belt selesai di tangan dari Icon Iya dari sisi Ivo's icon sendiri mereka langsung bergerak tiga member sekaligus walaupun disitu ada Vince disana menginformasikan ke teman-teman Biggeron Alpha bahwa member-member dari Ivo's icon sudah berada di area mid lane dan ada beberapa juga yang menuju ke area top lane ada gangguan yang terjadi Super Ken masih coba untuk menabung kembali dari segi berolehan gold dan juga ekstinya tapi tidak dengan adanya outer bottom tarret yang berhasil untuk dirontokkan lebih bawah di puskesya jika seperti ya tiga memang sekaligus ada tinggi kita ngapain langsung saja menghargai catch-watch icon tapi masih bisa selamat walaupun dari keadaan seorang sorrizo tadi sempet kekikis tapi masih bisa untuk menghandle damage yang dikeluarkan oleh Ivo senyum Oke dan sejauh ini masih hegem ke dua ini lumayan paling agak ketiga ini paling sakit banget ya doangnya enggak terpaut jauh segi kilnya juga enggak terlalu jauh walaupun memang ada satu objeknya dikatongi wanita jadi anak tumbang guys ya solo kill guys gila yang langsung menyetrum diri dari setuahnya juga bener-bener sakit banget dan ini dia di area top line juga telah turtle terakhir cuy ya dimana sudah adanya juga kartonnya Oke wah infosinya tumbang neuraster tumbang juga eh tadi kok sempet sempet diam ya guys ya wajib lagi kayaknya juga air powernya itu sih guys apa namanya gigi juga ya untuk bisa mendapatkan kembali tanggungan objektifnya atas point takeoff yang terjadi satu outer middle target yang masih bisa di defense juga tapi inner di arah atas sekarang akan menjadi korban selanjutnya di tangan dari second setelah dengan adanya key yang langsung menjauh ikan terakhir dulu infos wajibnya tumbang oke oke super ken super ken langsung tubang guys gelo tuh tinggal ambil sedapen dulu berhasil dihilangkan kenapa perangannya berada di sisi yang berlainan juga ya mdl season 8 mau nggak mau dia harus kembali ke bestnya karena teman-temannya empat member dan imos icon tertumbang begitu saja satu demi satu terculik begitu aja tapi kita lihat lagi-lagi dan lagi info senyum tadi udah terkena reverse time udah terkena auto alarm bomb dan udah gitu terkena juga Pokemon damage dari sakit itu bener-bener langsung tarik lagi loh guys waduh mdl sepulnya langsung tubang guys guys wih infos astaga tubang juga guys gila sih ini jadi bukan lagi mental guys yang kena guys melakukan inisiasi balasan dan recall-recal terlebih dahulu dan dari segi itemization kita bisa intip juga dimana sakit udah mulai dapetin power dari tekniknya dan taruh milik BTR nggak ada tubang loh guys untuk masuk lagi seperti yang diselamatkan gila sih kayaknya tidak dengan internet yang kalibrasi untuk dihajirkan pula di tangan dari begitiran Alpha mdls8 kenapa bookingan auto-alarm bomb udah tersisa setitik lagi darahnya Iya sakit banget auto-alarm sudah dimengkelkan sendiri tapi balik lagi dari sisi tim beginner Alpha juga mereka nggak lupa untuk objektifitas ke area turet yang dimiliki oleh tim evos icon kita mau lagi kayak ya bener-bener ngesepam auto alarm bomb di mana aja harusnya bisa spamming ke arah set ois juga galing guys Astaga Astaga aduh gila-gila gila-gila nyuraster Astaga eh eh wacars oke eh dapet dua eh wah gila itu 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 hal gila sih guys sumpah lah segitu guys iya recall-recal dulu juga jadi Sorry ke Omang agak gila guys ya jadi pilihan untuk Hiya bener-bener ya super kedapet tapi di selain ada Ken yang tadi sempat solo Lord yang dimana inilah pertama lagi-lagi dan lagi dikuasai oleh TV getron dan yah kejadiannya hampir sama ini disini tersisa best kuret saja di semua live Oke dan satu wave di arah tengah masih bisa dikeluar dengan cukup cepat juga nyerahkan sudah selesai dengan latihan tapi dan kecilan dari auto albumnya udah mulai membengar ngeri-ngeri bro ini bro dari tengah avokal cuma butuh satu lot lagi seperti game pertama guys ini dia lotnya juga denger sih kalau iya sih dari bahannya aja baru 812 kelas logis perkenwa Astaga ditarik Astaga satu Juli langsung tubang guys oke ditendang ada time jurni aman banget wacar juga kena Oke kayak semuanya saken Astaga langsung tubang semua guys 5 hampir Wah gila sih triple kill coy kasih maniaga tuh maniaga maniak bro alah disampah kayaknya ya anjas memang kelas kayak perwakilan kelas-kelas banget ya gigi guys bigetron ya perjalanan sangat mulus sekali tidak ada kekalahan saka tukalipun ya apalagi enggak ada yang tubang juga guys kemarin maksudnya enggak ada apa namanya kalahannya ya 202030 gas kelas banget ya kalau kita next ke med selanjutnya nanti guys ya ISF ya nantilah kita tunggu aja guys bye-bye